Ida Pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan evakuasi korban banjir bandang di Sumatera Barat. Kami sudah terhubung bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansyarullah. Selamat malam, Bapak Gubernur. Selamat malam, Banggi. Terima kasih, Bapak, sudah bergabung di Sindoprame malam ini. Seperti apa nih, Pak, saat ini kondisi daripada korban? Ya, baik. Terima kasih, Banggi, atas bantuannya dengan pemberitaan ini. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya hari ini kami didatangi pewa-pewa dari pusat. Di antaranya adalah Ibu Profesor Dwi Korita dari BMKG. Kemudian Bapak Letnan Jendral Suaryanto dari BNPB, Besar Sujajaran. Dan juga Panglima Bukit Barisan, Pangdam Bukit Barisan. Hadir usama kami bersama-sama kami bersama-sama di belajaran dan juga ada RENOKI-05. Dan kami merasa mendapat perhatian yang luar biasa dengan kedatangan pejabat-pejabat dari pusat dalam waktu yang pendek ketika mendapatkan informasi banjir bandang ini. Dan juga hadir usama-sama kita dari Komisi 8, Bapak John Kennedy Hazis. Ada pun laporan tentang korban pada saat sekarang ini, yaitu total korban yang telah ditemukan pada tanggal 14 ini itu sebanyak 58 orang yang meninggal. Dan itu tersebar di Kabupaten Agam 21 orang. Kemudian Kabupaten Padang Pariaman kita menemukan 11 orang. Kabupaten Tanah Datar 22 orang. Kemudian Kota Padang Panjang 2 orang. Dan Kota Padang 2 orang. Jadi totalnya 58. Sementara yang masih dalam pencarian sekarang ini di Kabupaten Agam ada 2 orang. Kemudian Kabupaten Padang Pariaman ada 10 orang. Dan kemudian Kabupaten Tanah Datar ada 20 orang. Yang sekarang ini dalam pencarian. Jadi berkumpul besar tentu akan ada penambahan-penambahan. Nah di saat itu juga kaitan dengan korban ada rumah yang rusak, yang hancur. Dan kemudian sekarang ini ada lebih kurang 3 ribuan yang sedang mengungsi. Yang terbanyak itu adalah di Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Kabupaten Agam. Dan untuk di pengungsian, sekarang ini ada mereka yang mengungsi di rumah saudara. Dan kemudian juga ada tempat pengungsian. Nah untuk kebutuhan-kebutuhan mereka yang di pengungsian ini sudah ambillah dengan dukungan dari Kabupaten sendiri. Dan kemudian juga kita di provinsi. Dan alhamdulillah dari BNPB juga memberikan dukungan bantuan kepada kita. Baik untuk pangan dan kemudian juga untuk pakaian dan kemudian juga yang lainnya. Dan kemudian juga untuk kebutuhan pangan ini kan kita juga membuat dapur umum. Ada yang dapur umum yang dibuat oleh Kabupaten Kota. Kemudian kita dukung dari provinsi. Dan kemudian juga dari Polri dan TNI juga membuat dapur umum. Untuk mensuplai warga masyarakat kita yang terdampak banjir dan lahat dingin ini. Dan kemudian juga pelayanan kesehatan di posko-posko. Itu sudah kita lakukan dari, alhamdulillah juga dari Kementerian Kesehatan. Yang tadi membackup kita. Dan kemudian juga dari provinsi dan kemudian juga dari kota. Semuanya seling bahu-bahu dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada pengungsi. Dan kita berupaya untuk mendeteksi secara dini. Kemungkinan penyakit yang akan muncul nantinya. Sehingga bisa kita antisipasi. Alhamdulillah obat pun juga dukungan dari provinsi dan kemudian dari Kementerian Kesehatan. Sudah diberikan kepada kita. Nah kemudian juga dari rumah-rumah yang rusak. Sekarang ini juga banyak relawan-lawan yang hadir datang dari PMI. Kemudian juga dari Basarnas. Kemudian juga dari relawan-lawan yang ada di sekitar kita. Dan yang ada di seluruh kota. Juga ikut membantu untuk pembersihan rumah. Dan kemudian juga untuk memasak makanan untuk masyarakat yang terdampak. Dan Alhamdulillah dengan sinergi dan kolaborasi seluruh potensi ini. Sehingga masyarakat kami yang terdampak itu terfasilitasi dan kebutuhannya bisa membantu. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Kami berharap semua proses evakuasi dan juga bala bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi juga bisa diterima dengan maksimal. Semua bisa sehat dan semua bisa berjalan dengan lancar. Termasuk juga dengan cuaca yang tidak menentu saat ini. Terima kasih Pak Gubernur untuk waktunya. Salam sehat untuk Bapak dan keluarga. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.